Sekarang kita menuju Church of the Multiplication, gereja lima roti, dua ikan. Tapga di pantai barat Laut Galilea, Israel. Tapga artinya tujuh sumber mata air. Merupakan daerah perbukitan yang subur, terletak tiga kilometer dari Kapernaum, di kaki bukit Sabda Bahagia. Tapga inilah Yesus memperbanyak lima roti, dua ikan untuk lima ribu orang. Ada batu yang dipercayai sebagai tempat meletakkan lima roti, dua ikan yang diberkati, dan dibagikan untuk orang banyak, terdapat di bawah altar utama. Sebuah basilika modern dibangun di atas tempat ini. Lantai basilika dihiasi mosaik-mosaik yang menggambarkan jenis-jenis flora dan fauna dari daerah sekitar Danau Galilea. Pisah penggandaan lima roti, dua ikan ini dikisahkan oleh penginjil sinoptik, maupun Yohanes di Yohanes bab 6 ayat 1-15, menunjukkan mujijat ini sungguh penting dan merupakan pencerminan ekaristi di masa sekarang. Dalam Yohanes bab 6 ayat 1-15, penggandaan ini terjadi ketika pesta pascah orang Yahudi sudah dekat. Biasanya sekitar bulan Maret-April, mujijat ini terjadi di hadapan langsung para murid dan banyak orang. Yesus sendiri yang berinisiatif dan bertindak sebagai tuan rumah. Ayat 3, setting pascah orang Yahudi penting bagi Yohanes. Melambangkan antara Yesus dan mana dari surga. Di sini pemberian makan pada orang banyak oleh Yesus adalah lambang pembebasan mereka dari kuasa kegelapan. Seperti pascah, pembebasan Israel dari perbudakan Mesir dan diberi makan di gurun oleh Allah. Lihat, tidak ada satu pun yang lepas dari pengamatannya. Ayat 7 dan 9, roti jelai. Mengingatkan akan 20 roti jelai yang dibagikan oleh Nabi Elisa kepada 100 orang dan masih ada kelebihannya. Lihat 2 Raja 4 ayat 42-44. Nyata, karuniat Yesus melampaui para Nabi dalam tradisi Yahudi juga sebagai pemberi kehidupan. Ayat 10, seperti gembala yang membaringkan domba-dombanya di padang berumput hijau. Ingat dong pasti, Mas Nur 23 ayat 2. Di ayat 11, lalu Yesus mengambil 5 roti, 2 ikan. Yesus menegah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Menunjukkan ia sendirilah roti kehidupan. Lihat, Yohanes 6 ayat 35, 48, dan 51. Ayat 12, ketika sudah kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang hilang, adalah lambang makanan yang tidak akan binasa, yang bertahan untuk hidup kekal. Kedua belas murid diberi tanggung jawab atas pemberian Yesus, agar tetap tersedia bagi umat yang akan datang. Ayat 13, mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh. Menggambarkan kelimpahan, jumlah 12 mungkin dimaksudkan sebagai lambang terpenuhinya peranan 12 suku Israel kuno. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Pada malam hari itu, mengawali peristiwa mujijat lain, Yesus berjalan di atas air. Seperti lima roti, dua ikan, lakukan dengan apa yang tersedia, dan berikan dengan sepenuh hati. Selebihnya, biar Tuhan yang menyempurnakan. Do your best, God will do the rest. Semoga kita boleh menjadi saluran berkat ya buat sesama. Tuhan yang menggandakan lima roti, dua ikan, pasti sanggup memberkati semua kehidupanku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil bagimu, bagimu, bagimu. Terima kasih telah menonton!